Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel esokstv Oke mumpung gue lagi di Polopari Gue akan kasih tau lagi Satu homestay lagi buat kalian Yang pengen dateng ke Polopari Dan nyari homestay yang emang deket dengan dermaga Dan homestay ini gue bilang Ini cocok untuk pasangan Atau maksimal 4 orang lah Karena kalo kalian misalkan pengen nyari homestay yang pengen deket dermaga Terus abis itu Gak terlalu jauh dari kapal Ketika pulang dan hanya untuk Cuman 2 orang atau 4 orang aja gitu Yang kecil-kecil aja Ini cocok banget nih homestaynya ya Jadi dari lokasi yang tadi gue kasih liat Ini lo tinggal masuk aja lurus ke dalam Langsung lo temuin Namanya homestay Aulia Cuman ada 2 Aulia 1 dan Aulia 2 Dan untuk ownernya ini juga masih 1 owner ya Dengan Bumila, 3 Brothers Dan yang ini adalah Aulia Jadi kalian bisa langsung hubungi mbak Lita Ada tertera di berbagai konten video Yaitu beberapa paketnya Yaitu 350 ribu per orang Nanti sudah termasuk berbagai fasilitas lainnya Di homestay ini juga di depannya dilengkapi oleh 1 buah keran yang digunakan untuk mencuci kaki dan badan kalian Kalau misalkan kalian baru pulang dari pantai Sehingga ketika masuk ke homestay atau ke halaman dari homestay ini dalam keadaan bersih Untuk harga homestay ini di 400 ribuan Dan nanti gue akan jabarkan fasilitas yang akan kalian dapatkan jika kalian memilih paket daripada reguler Itu nanti ada di akhir video guys ya Oke lanjut di bagian depan ini ada 2 bangku yang bisa kalian gunakan Dan ada 1 buah penjemur baju Nah kita langsung masuk aja di Aulia 1 ya guys Jadi seperti yang gue bilang bahwa ruangan Aulia ini Emang khusus untuk orang yang sekitar kapasitas 2 atau sampai dengan 4 orang guys Jadi ketika masuk itu langsung ruang tamu kecil Emang ini nanti dipakai untuk tidur juga Plus sama ruang TV di bagian tengah ini ya guys ya Dan di sebelah kanannya ada pintu kamar mandi Untuk Aulia 1 ini kalau gue bilang lebih cocok ke maksimal 4 orang guys Di kamar utama dan di ruang tengah ini bisa untuk 2 orang juga Dilengkapi dengan fasilitas smart TV yang bisa kalian konekkan ke hotspot kalian untuk menonton Youtube Kayak gitu ya guys ya Terus disini juga udah tersedia 1 unit AC yang split antara ruang tengah dengan ruang kamar utama guys Jadi kita lihat di kamar utamanya ini bisa menampung sampai dengan 2 orang ya guys ya di kasurnya Buat yang pengen nyari homestay yang simple bersih nyaman ini cocok banget Aulia homestay ini cocok untuk 2 sampai dengan 4 orang Di dalam kamar sudah disediakan gantungan baju dan 1 remote control AC yang berada di kamar utama ini ya guys ya Dan menurut gue ini kamarnya wangi bersih terus gak kotor lah Jadi walaupun kecil kamarnya dan mengingat ruang tengahnya Tapi ini emang diperkhususkan untuk 2 sampai 4 orang Dan tetap menjaga kebersihan dan kerapihan dari si homestay ini ya guys Dan untuk kamar mandinya juga bisa kalian lihat sendiri ya Aura dari kamar mandinya ini bersih rapi dan wangi dan lantai juga kering guys Nah sekarang kita lihat coba airnya kayak gimana ya guys Untuk airnya gue bilang ini lumayan cukup besar ya guys ya Jadi cukup lah untuk kalian mandi dan buah api kayak gitu guys ya Untuk di kamar mandinya sendiri udah disediakan 1 buah kloset duduk Oke lanjut kita ke Aulia 2 guys Nah untuk di Aulia 2 ini fasilitas di halaman ini sama guys Ada 2 bangku dan 1 buah penjemur Tapi setelah gue lihat cocoknya untuk di Aulia 2 ini adalah maksimal di kapasitas 2 orang ya guys ya Kayaknya karena dari sisi halaman ini sebenarnya sama aja besarnya Itu juga bisa langsung melihat pemandangan ke arah dermaga Tapi kalau misalkan kalian coba masuk ke Aulia 2 itu langsung kamar utama guys Jadi gak seperti Aulia pertama yang ada ruang tengahnya Di kamar utama ini langsung ada kasur di bagian depan pintunya yang emang diperkhususkan untuk 2 orang aja Jadi emang bener-bener mirip kayak desain kamar hotel ya Buka pintu langsung ada kasur kayak gitu ya guys ya Nah untuk AC nya ini tidak split seperti Aulia 1 Tapi hanya 1 unit AC dan ini pasti dingin banget guys untuk 1 kamar 1 AC dengan kapasitas yang gede kayak gitu ya Aulia 2 ini juga sudah dilengkapi dengan 1 buah TV yang tersambung ke setup box ya Dan gak lupa untuk minum kalian sudah dilengkapi dengan 1 buah galon untuk 1 hari ya guys ya di Aulia 2 ini Jadi gak perlu beli minuman lagi karena sudah termasuk fasilitas Oke lanjut kita ke kamar mandinya guys Kamar mandinya ini bersih ya guys ya Areanya itu putih Catnya putih Terus dindingnya juga bersih Sudah terdapat 1 buah kloset duduk guys Dan untuk airnya juga lumayan kenceng seperti di Aulia 1 Ini kita lihat ya Nah untuk airnya juga kenceng ya Jadi cukup untuk kalian mandi dan BAB dan lain sebagainya guys Oke begitu aja review dari homestay Aulia 1 dan Aulia 2 Yang mana homestay ini adalah sangat dekat dengan pelabuhan Kalian mau naik kapal dishoop Kalian mau naik kapal kayu Ini dekat banget ya guys ya Jadi kalau misalkan kalian mau naik kapal dishoop Dari gang yang Aulia 1 ini dan Aulia 2 ini Kalian tinggal belok kiri Tapi kalau misalkan kalian mau naik kapal kayu Kalian tinggal belok ke kanan ke arah sana guys ya Yang banyak kapal nelayan disana Oke guys jangan lupa dukung terus channel esokstv Semoga makin berkembang Dan insya Allah gue akan nge-review berbagai wisata dari Kepulauan Seribu lainnya Termasuk homestay-homestaynya Dan fasilitas-fasilitas apa aja yang ada di pulau itu Insya Allah next gue mau ke Pulau Payung dan Pulau Lancang Yang memang bener-bener gue belum pernah ke sana Dan di akhir video gue akan jabarkan beberapa fasilitas Kalau kalian ngambil paketannya guys ya Seperti yang ada tertera di layar ini guys Jadi menurut gue kalian lebih hemat ambil paketan Kalau misalkan pengen reguler juga gak apa-apa Langsung aja hubungi Mbak Lita di nomor yang tertera Dan di websitenya kianotravel.com Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton